Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di Mirza Keizor Oke, what's up cuy-cuy? Balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah konten tutorial Oke cuy, di konten tutorial kali ini Ini sangat spesial banget buat kalian yang pengen live streaming di Facebook Gaming Nah, jadi disini gue lagi ada program kerjasama dengan Streamlabs OBS dan Facebook Gaming Untuk mengedukasi kalian dan untuk mentraining kalian Gimana caranya kalian live streaming di Facebook Gaming Dengan baik dan optimal banget Menggunakan Streamlabs OBS yang versi PC Nah, jadi buat kalian ini ya yang nonton itu memang harus disiapkan komputernya Buat kalian yang memang belum punya komputer, kalian tabung dulu aja Biar kalian ini bisa nanti bersaing di Facebook Gaming Nah, oke disini pun juga nanti bakalan gue bikin sekitar 10 modul ya cuy ya Untuk optimalisasi cara kalian live streaming di Streaml OBS ke Facebook Gaming ini Kenapa harus banyak 10 video? Karena di setiap videonya ini gue bakal buat sesimpel mungkin Jadi lebih terfokuskan Nah, misalkan contohnya di video pertama ini Ini gue ngebahas tentang gimana caranya kalian install ataupun perkenalan dari Streamlabs OBS-nya Di video kedua, cara setting bitrate Video ketiga, misalkan cara menampilkan game gitu kan Ketiganya, keempatnya yaitu menampilkan webcam Nah, jadi lebih terperinci banget gitu Jadi nggak akan ada hal yang bertele-tele yang membuat kalian ini pusing Wah, dimana nih setting webcam? Wah, dimana nih setting bitrate menit? Nah, disini kalian tinggal pilih aja dari 10 modul ini Kira-kira mana yang hal yang memang kalian belum menguasai Ataupun yang memang kalian tidak menguasai sama sekali Kalian bisa tonton 10 video dari gue ini cuy Oke, cuy, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini Kalian tinggal subscribe aja Karena akan banyak banget manfaat yang kalian dapat dari channel ini Buat kalian yang udah subscribe Tinggal kalian klik tombol like-nya Untuk mengepresiasi dari setiap kinerja yang sedang gue lakuin ini cuy Nah, oke, jadi sekarang kita langsung aja di bawah pertama ini Yaitu kita bakal ngebahas tentang Kenapa kalian harus menggunakan stream live OBS untuk live streaming di Facebook Gaming Nah, disini gue bakal jelasin banget Mungkin orang-orang yang sering nonton channel gue ini Bakalan tau kenapa harus stream live OBS Jadi yang pertama adalah kemudahan cuy Kemudahan dimana disaat lu pengen live streaming di Facebook Gaming itu Bakal gampang banget settingnya Dari mulai kalian setting bitrate, setting overlay gitu kan Terus setting audio, setting webcam Nah, belum lagi kalau misalkan kalian berlangganan yang namanya sekarang itu stream live prime Jadi ya ini memang agak sedikit gimana berbayar gitu Tapi gue juga sih ini sudah berlangganan Tapi gila worth it banget cuy Gue berlangganan hanya sekitar 10 USD per bulan Jadi kalau misalkan kalian yang memang ngeliat kok harganya 19 ya 19 USD ya Nah, kalian karena tidak menggunakan yang namanya link affiliate Nah, jadi kalian tinggal kalau misalkan kalian yang pengen berlangganan stream live prime Kalian tinggal cek aja link yang ada di description di bawah Kalian tinggal klik di sana Dan kalian akan mendapatkan diskon 9 USD untuk bulan pertama cuy Disini gue sudah berlangganan stream live prime ini Ternyata gila banget Banyak banget manfaat yang gue ambil Contohnya Banyak banget overlay yang bisa gue ambil ya Yang kedua, gue bisa ngebuat website sendiri Yang ketiga, banyak banget tema-temanya semua cuy Yang paling penting lagi disini gue bisa ngedesain overlay gue sendiri Gue bisa mengkustomasi overlay gue sendiri Karena di stream live ini pun juga sudah ada aplikasi Yang dimana lu bisa mengkustomasi overlay lu Lu bisa juga ada tambahan animasi-animasi Ataupun fitur-fitur lain yang Kalau lu lihat Twitch itu kan banyak banget tuh fitur-fiturnya Nah, semuanya tuh udah ada di stream live gue bias Belum lagi kalau misalkan kalian yang Mulir tesking gitu ya Kayak gue, misalkan gue pengennya live streamingnya tuh Facebook dan Youtube bersamaan Jelas, kalau misalkan kalian berlangganan stream live OBS Prime Kalian bisa multi live streaming Ke 4 platform sekaligus Dengan jaringan yang sangat stabil Itu poin yang pertama, stabil Yang kedua, kalian bisa membaca chat Dari setiap platform yang kalian multi live streamingin Nah, meskipun banyak di luar sana aplikasi Biar kalian ini multi live streaming Tapi banyak kendalanya itu Kalian tidak bisa membaca chat secara bersamaan Jadi kalian harus membuka lagi Misalkan kalau kalian wajib membuka lagi si Chrome gitu Atau membuka lagi Mozilla Ataupun yang paling fatal lagi Kalian wajib memiliki dual monitor Tapi buat kalian yang punya satu monitor doang Dan kalian pengen membaca chat dari multi live streaming kalian semua Itu bisa banget Nah, oke. Sekarang gue bakal ngasih tau Gimana caranya kalian untuk mendownload dan menginstall si stream live OBS ini Oke, yang pertama adalah kalian tinggal masuk aja ke aplikasi Google Chrome Ataupun browser-browser yang ada di PC kalian Nah, nanti kalian tinggal masuk ke streamlives.com ini Nah, disini udah ada nih gambarnya Yaitu adalah Ambrian Ambasador yang adalah Pokimane dan Mate Evi Ya, Mate Vita Vocalist Review Si Pokimane ini adalah streamer Twitch Ya, dan ini dia Udah jadi streamer Twitch Sekarang dia jadi YouTuber juga Dan, waduh gila banget Subscribernya banyak banget cuy Ya, mudah-mudahan nanti mungkin tahun depan yang ada di fotonya foto gue gitu ya Amin gitu ya Oke, jadi kalian tinggal download aja di bagian download stream live OBS ini Tinggal klik download aja Nah, nanti kalian tinggal save aja di mana kalian tempat untuk installnya Disini karena gue udah Jadi kita langsung subscribe aja ke bagian user interface Yaitu tampilan awal Di saat kalian sudah selesai menginstall si stream live OBS ini Oke Oke, begitu kalian beres install Tampilan awal itu bakalan seperti ini Nah, ini maksudnya apa? Disini gue bakal jelasin Bedanya streamer OBS dengan OBS Meskipun mereka ini satu Apa ya? Satu short lah Satu short coding Jadi, si OBS itu manual semuanya cuy Di saat lu pengen live streaming di Facebook Gaming Ya, kalian harus tinggal memasukkan StreamKey gitu kan Facebook pun, eh, di Youtube pun juga sama Kalau misalkan live streaming di Youtube Kalian tinggal memasukkan yang namanya StreamKey Tapi, kalau misalkan kalian di streamer OBS Kalian tinggal login aja ke platform yang pengen kalian live streamingin Nah, contohnya karena kita ngomongin Facebook Gaming Jadi, tinggal kita klik yang si Facebook Gaming ini Nah, nanti kalian akan diminta login ke Facebook user akun kalian Jadi, kalian tinggal masukin aja user Facebook kalian Ya, cuy User Facebook yang memang ada si halamannya Kan Facebook itu ada dua Yaitu personal akun dan fanpage Nah, nanti misalkan di personal akun itu kan disinkronis ke fanpage Dan kalian tinggal login aja di personalnya ini Oke, jadi disini gue bakal login dulu ya Nah, oke Jadi, disini gue udah masukin si password gue cuy Nanti tampilan kalian akan ada seperti ini Nah, disini tuh adalah akun utama kalian ya Akun yang bukan akun fanpage tapi akun personal Nah, disini kalian cek dulu di edit pengaturan ini Nah, kalian ini harus checklist di mana kalian pengen live streaming di fanpage mana Disini kan gue banyak nih fanpage gue nih contohnya nih Nah, disini gue pengen live streaming di fanpage gue yang Mirza Kaizar ini Jadi, kalian wajib centang disini cuy ya Setelah itu kalian tinggal selanjutnya Lalu, disini tinggal klik selesai Oke Dan tinggal klik oke Nah, nanti Kalian sudah otomatis login di streamlab OBS Jadi, tampilannya tuh bakalan seperti ini Nah, gimana caranya mengetahui kalau kalian ini sudah siap live streaming di Facebook Gaming Nah, kalian tinggal masuk ke bagian setting yang bawah ini Lalu, kalian pilih yang namanya stream Nah, disini ada Facebook Mirza Kaizar Yaitu, disini begitu kalian nanti klik go live yang di bawah ini Kalian secara otomatis bakalan live di Facebook Gaming yang Mirza Kaizar ini di fanpage-nya Nah, begitu cuy ya Nah, oke Jadi, disini juga di video pertama ini Gue bakal mengenalkan semua fitur yang ada di streamlab OBS ini secara general Jadi, untuk tampilan awalnya tuh seperti ini cuy Gampangnya streamlab OBS tuh seperti itu tadi Jadi, kalian tidak usah lagi untuk meng-copy yang namanya streamkey Jadi, kalian tinggal login aja Tinggal klik go live disini Kalian secara otomatis nanti bakal langsung live ke Facebook Gaming Nah, lalu gimana kalau misalkan kalian pengen baca chat dari si penonton-penonton kalian Biasanya kan harusnya ada dua layar nih Ataupun yang kalian harus minimize gitu kan Jadi, nggak kelihatan tampilannya Kalau di streamlab itu nggak usah Kalian tinggal klik yang bagian sini Nah, nanti disini tuh bakal keluar chat-chat dari si viewer sekalian cuy Begitupun dengan hal-hal yang berbau donation Kayak ngasih stars Ada yang jadi supporter Itu semua notifikasinya bakal masuk ke sini Dan nanti bakal keluar yang dinamanya minifid Nah, ini contohnya minifid Dan ini kalau misalkan kalian tadi nge-merch Nge-merch dari bagian stream ini Kayak gue kan nge-merch tuh dari Facebook dan Youtube Jadi, disini semua notifikasinya tuh ada Nah, disini kan kayak Dari yang nge-subscribe gue siapa Yang nge-follow gue siapa Facebook dan Youtube bisa bersamaan notifikasinya Dapatin lu semua di minifid ini cuy Nah, begitulah enaknya gitu kan Untuk hal yang pertama Nah, oke lalu kedua Apalagi kalau misalkan kalian berlangganan yang namanya Prime Nah, ya Streamlight Prime ini tuh bener-bener Menurut gue worth it banget lah Dengan gue sekitar 150 ribuan per bulan Gue bisa dapet semua tema yang ada disini cuy Lu bisa bebas pilih ya Semuanya tuh keren gila Nah, contohnya misalkan disini Ada yang namanya overlay seperti ini Dan ada tulisannya animated Yang berarti disini adalah overlaynya animasi Nah, disini gue kasih contoh Misalkan gue nge-klik ini Nah, liat lu bakal dapet semua hal seperti ini secara gratis Gratis semua Kalau misalkan lu bikin sendiri Lu bikin sendiri overlay seperti ini Gue yakin itu udah di atas 5 jutaan Untuk bikin yang namanya seperti ini Belum lagi kalian yang memang Gak punya keahlian buat ngedesain Ini konsep seperti ini memang susah banget Nah, misalkan gini Ada lagi nih yang temanya seperti ini Jadi tinggal kalian install overlaynya aja Itu sudah masuk ke dalam Streamlight OBS kalian Dan kalian bisa gunain Nah, belum lagi disini Sekarang ada yang baru yang namanya App Store Di App Store ini Lu bisa nginstall semua aplikasi tambahan Untuk menunjang live streaming kalian Nih, contohnya Itu ada yang paling gue kepake itu Yaitulah Advanced Overlay Maker Yang dimana lu bakal Lu bisa ngedesain si overlay lu sendiri Jadi disini gue udah install Nih, gue kasih contoh Nah, ini jadi pertama Misalkan gue pengen ngedesain si overlay webcam gue nih Nah, contohnya misalkan yang ini Lu tinggal klik yang customize tadi Nanti masuk ke bagian sini Lu tinggal masukin username-nya Ada apa gitu kan Terus disini titelnya Si phone-nya mau apa Tuh, lu bisa ganti-ganti Dan ini animasi semua cuy Aspek review Misalkan lu web game-nya Ini kan kayak yang buat live bar Kalau misalkan kalian pengen kecil Tinggal berbetul seperti ini Terus misalkan disininya Namanya langsung Kalian ketik Wih, gila Gila cuy Gila banget Phone-nya pun juga bisa lagu day-in Ini sih yang menurut gue Yang paling worth it Dari si Prime Lu bisa ngedesain si overlay lu sendiri Dan disini tuh banyak banget Gak hanya web game Lu supporter bar pun juga bisa nih Misalkan ada yang ngasih star ke lu Ada yang jadi followers lu Ini semuanya bakal Keluar secara Bakal lu bisa desain secara otomatis Dan gampang banget Nah lalu yang paling gue suka Dari si Prime OBS itu adalah Hasil kualitas live streaming kita Di Facebook Gaming itu Jauh lebih bagus Dibanding dengan aplikasi lain cuy Karena disini dia mempertahankan Yang namanya Bitrate-nya Ya tadi kan beda Dan disaat lu menggunakan stream Kayaknya Dan disaat lu login Kualitas live streaming lu ini Bakal jauh lebih baik Dan jauh lebih stabil Begitu cuy Nah oke cuy mungkin sekian aja Untuk video pertama Tentang perkenalan stream live OBS Untuk kalian yang baru pemula Menggunakan stream live OBS ya cuy Jadi kalian tinggal langsung aja Tunggu besoknya lagi Untuk mendapatkan video Bab kedua Yang dimana nanti bakal Gue kasih tau gimana Caranya setting Bitrate setting Kanvas Output Input Gitu kan Biar kalian lebih maksimal lagi Untuk live streaming Di Facebook Gaming So sekian aja untuk video Dari gue kali ini Dan jangan lupa Hedan Karena semoga Hedan pada waktunya Hormati gurumu Sayangnya temanmu Itulah tanya See you next video Bye-bye Output